Pihak kepolisian masih menyelidiki insiden penembakan yang melukai dua orang anggota kepolisian sektor Sirenja, Donggala, Sulawesi Tengah. Mabes Pori menyerahkan penanganan insiden penembakan tersebut kepada Propam Polda, Sulawesi Tengah. Saat ini sedang ditangani oleh Propam Polda, Sulawesi Tengah, dalam hidulu terkait penyangkut masalah kejadian tersebut. Kemudian kedua korban saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Donggala, sedang ditangani oleh tim medis yang di rumah sakit Donggala.